saya tahu ya jadi fullstack Bangalore itu merupakan platform yang berinspirasi dari kota Bangalore di India kalau teman-teman tahu nih kota Bangalore di India itu terkenal akan IT-nya nih teman-teman teknologinya, kodingnya itu biasanya kalau teman-teman kebingungan, teman-teman biasanya lihat Youtube India, ya nggak? tutor dari India itu udah expert banget tuh beda lagi ya kalau sama makanannya ya oke nah nanti disini kita akan belajar bersama nih teman-teman, mengenai karir, siapannya bagaimana mengenai data sayapis pastinya, secara terstruktur nih mulai dari teman-teman akan mengikuti projek terus juga teman-teman akan membuat monotel data run free red dust work dan juga banyak banget yang lain jadi disini teman-teman akan merasakan nih gimana rasanya menjadi peserta bootcamp di pruset Bangalore ini mulai dari selamat menang pembelajarannya materinya hingga lagi oke oke, nah selamatkan dua kali live station nih teman-teman pada mini bootcamp kali ini banyak banget ya nah mungkin untuk live station pertama teman-teman udah tahu kita akan mempelajari mengenai personal banking level of your career and business nanti akan dibawakan oleh siapa tau gak pasti dibawakan oleh tutor kita yang paling asif banget terkenal banget nih Kak Ayutias Pramuda Warjana nah jadi Kak Ayutias ini bagai teman equation di full-stack Balor wah teman-teman nanti setelah lulus ingin bergabung di full-stack Balor nanti akan ditanggung di kak Ayutias nih bagai teman-teman juga ya oke, nah nanti ke bawah sesuatu yang kedua kita akan belajar mengenai data sainsnya nih teman-teman yaitu NLP Science-Fed Analysis Using Deep Learning nah gimana nanti materi ini tuh akan dibawakan oleh Kak Rayhan Nugrohojo hari nih nah Kak Rayhan ini keren banget tuh teman-teman jadi Kak Rayhan ini sebagai senior data scientist di BRI wah keren kan banget ya tutor kita pada mini book yang kali ini ya plus dulu dong nah kita akan belajar mengenai materi dan juga study case-nya seenggap banget ya teman-teman ya jadi teman-teman bahkan disini bisa nih untuk menambah portfolio-nya jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan satu peneriannya akan dijelaskan oke oke teman-teman mungkin kita udah berbicau menulis tema ya nah gak bakal kalau seru lagi nih teman-teman kalau mini book game kali ini pastinya akan membuat teman-teman semakin semangat nih nantinya ya karena kita akan mengajakkan pre-test dan juga post-testnya nanti waduh pandi gak tuh teman-teman udah kayak anak kuliah aja yang udah ada pre-test sama post-testnya ya jadi nanti untuk pre-test dan post-testnya untuk mengetahui kemampuan teman-teman melalui bidang data saintis ataupun di bidang harusnya jadi nanti teman-teman akan diarahkan nih wah ternyata kemampuan teman-teman seperti ini dan teman-teman akan diarahkan bagaimana bagi teman-teman ke depan nah teman-teman udah tau ya nanti kita akan ada pre-test dan juga post-testnya nah gak cuma itu aja ya loh teman-teman kita ada giveaway juga nih yaitu berupa OVO bagi pemenang yang beruntung caranya gimana ya kak ya caranya gampang banget teman-teman teman-teman bisa untuk men-screen shot foto ataupun teman-teman membuat video sekreatif mungkin mungkin teman-teman bisa melalui platform tiktok ya yang sangat terkenal itu nah keren banget kalau bisa teman-teman buat video pakai platform tiktok terus teman-teman upload di instastory teman-teman dan jangan lupa tag instagramnya at fullstackwell nah karena nantinya teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway berupa OVO nah jadi teman-teman makanya kita tau terus materinya jangan lupa diabadikan melalui video teman-teman yang sekreatif mungkin tadi oke mungkin kita udah banyak berbincang tadi ya udah ngomong-ngomongnya di bootcamp pulsa di balon dan juga di play nih teman-teman ya oke mungkin sekarang kita bisa langsung aja nih teman-teman ke print classnya aduh baru mulai kok udah ngerjain kertas aja nih gak apa-apa teman-teman kita harus menguji kemampuan kita nih ya oke mungkin operator bisa untuk drop link print classnya di kolom chat biar polon bisa mengaksesnya oke ini udah di drop nih teman-teman sama operator nih polon bisa langsung akses aja print classnya di kolom chat bisa dilihat oke untuk waktunya berapa menit nih Kak untuk waktunya aku kasih waktu 5 menit nih karena nanti ada sekitar 5 soal jadi teman-teman bisa mekerjakan kita mulai serentak pukul 10.15 ya teman-teman ya oke yuk teman-teman nanti ketika jam 10.15 teman-teman bisa langsung akses linknya teman-teman sekarang bisa di cek dulu linknya rumah salah apa enggak apa ada kendala bisa langsung disampaikan aja berarti nanti kita selesai pukul 10.20 ya teman-teman ya dari 10.15 sampai 10.20 oke ini udah di share kita mulai 10.15 gimana teman-teman ada kesulitan bisa langsung disampaikan aja ya tapi jangan tanya jawaban teman-teman jangan contekan juga nih ya tenang gak susah kok jawabannya oke udah pukul 10.15 nih aku kasih waktu 5 menit ya buat teman-teman yang mengejar mengerjakan post-test ini oke aku tunggu sampai 10.20 ya itu lah teman-teman semuanya tersenyum tersenyum av judah i i i i i Terima kasih. 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 Nah, teman-teman mungkin kita bisa Ngomong-ngomong dulu nih Sama KITS nih ya KITS ini kan sebagai talent equation nih ya Di full stack bangalong Nah, tentunya sebagai talent equation ini Sangat berkaitan ya teman-teman ya Sama personal coaching Soalnya teman-teman pasti nanti berpikir Gimana caranya biar kita Risar kelirik nih sama SAD Gimana caranya biar kita Beda nih sama Kandidat-kandidat yang lain Agar kita bisa pilih ya Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan Dan di teman-teman Mungkin aku akan share Di kolom chat juga Biar teman-teman tahu pertanyaannya apa Nah, jadi ada Pertanyaan pertama Bagaimana cara meningkatkan Soal branding di KITS sosial Waduh, kamu tahu KITS ini udah perfect banget ya Teman-teman, boleh sangat keren KITS ini ya Oke, gimana nih KITS Oke, gimana caranya tadi Mengoptimalkan ya Meningkatkan personal branding Salah satunya nanti aku bakal jelasin Di materi nanti aku bawakan Tapi mungkin Spill selain Materi nanti Mungkin aku kasih tahu Meningkatkan personal branding Nanti aja deh Semuanya jawabannya ada di materi Soalnya Nanti ya sekalian ya Oke, kalau gitu Nanti akan dijawab ya Kayak soal materi ya Oke Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kani Ada lagi nih Oke, aku share di kolom chat lagi ya Biar teman-teman tahu ya Nah Gimana kak Cara membangun personal branding Kalau masih bingung Masuk karirnya di bidang apa Nah, gimana tuh kak? Waduh Ini kok yang nanya Kayaknya gini ya Semua materiku yang Mau aku bahas nih pertanyaannya Iya, materinya Atau kita langsung ke materi aja nih? Mau langsung masuk? Atau nunggu satu pertanyaan lagi Biar sekalian Oh, ini nih Ada yang gak ada di materi sih Pertanyaannya Oke, coba lihat Yang ini Oke, ada yang tanya Kasih ngasih gua apa saat ini Ya Itu pasti gak ada di materi itu Iya, betul Oh, ingin kayaknya Saya mau jelaskan perjalanan karirnya nih Boleh banget sharing sama teman-teman di sini Oke, perjalanan karirku Gimana ya? Sangat beragam Tapi tidak beragam banget Karena aku selalu di bidang rekrutmen gitu ya teman-teman Jadi Cerita sedikit Dari aku skripsian sebenarnya Aku udah mulai nyari intern gitu Tapi karena Mau fokus skripsi lagi Jadi internnya gak lama-lama gitu Cuman kalau untuk perjalanan karirku Aku intern kurang lebih dari bidang perusahaan Bidang IT Kemudian ada gaming internasional Gaming perusahaan internasional dari Dubai juga ada Kemudian Rata-rata IT sih memang Jadinya sangat tidak mengherankan Kalau aku juga ada di full stack Bangalore Gitu Aduh, keren banget ya Perjalanan karirnya Kak IT sih Baru kali teman-teman ada yang ingin berkarir Seperti Kak IT sih ya Di bidang Equation Atau mungkin di bidang ecak Yang lain-lain Yang langsung berhubungan sama Sumber daya manusia Teman-teman bisa langsung aja nih Ke point langsung link-innya Kak IT sih Misalnya disana Kak IT sih sudah berpengalaman banget nih Tapi Kak IT sih Jadi apa, gimana Loh udah gak diraguin lagi nih ya Kabupaten kitas dari Kak IT sih nih ya Oke Karena kita tadi udah gak sabar ya Sama materi Dan juga pertanyaan-pertanyaan Yang momen-momen udah gak sabar ya Jawabannya gimana Secara langsung aja nih ya Masuk pada penyampaian materi Nah tapi sebelumnya Kita alang-alangnya berdoa terlebih dahulu nih Teman-teman Sesuai keyakinan masing-masing Doa di persilakan Oke Tidak ada kata cukup untuk berdoa Nah Kita udah gak sabar banget Teman-teman ya Untuk materi kali ini Semoga teman-teman bisa paham Dan juga nanti bisa mengerjakan Poses yang akan diberikan Oke Karena kita udah gak sabar Langsung aja kita masuk Pada penyampaian materi Level up your career as a business Sebutin dong instansi Atau kalian lagi di kampus mana nih Gitu Universitas mana asalnya Boleh dong di Share di komen Aku pengen tau Oke Wah banyak banget nih Wah dari Kalimantan juga ada ya Ternyata ya Oke kalau gitu Wah ada UNESA Aku kebetulan Alumni UNESA loh But the way Oke teman-teman Terima kasih semuanya Nah bisa next slide-nya Untuk operator boleh di next Nah sekarang aku mau tanya nih Tadi kan sudah Ada pretestnya ya Kira-kira Self-promotion Dengan personal branding itu Menurut kalian Apa sih Atau ada beda gak sih Atau disini Ada yang mengerti gak Self-promotion itu apa Professional branding itu apa Boleh dong share Talks-nya Pemikirannya seperti apa Apa ya Sama gak ya Beda gak ya Kalau misalnya masih pada bingung Mungkin aku bisa sedikit jelasin Disini Jadi Self-promotion Dengan self-branding Itu sebenarnya sama aja Kenapa itu sama aja Karena Seperti namanya Self-promotion itu kan Mempromosikan diri kamu Entah itu diri kamu Kegiatan Pencapaian Masalah Ataupun pelajaran yang kamu ambil Nah Hal ini itu dilakukan Untuk meningkatkan Tujuannya ya Untuk meningkatkan awareness Parang lain Tapi Perlu diingat Self-promotion itu Gak dilakukan Untuk tujuan Menyombongkan diri Jadi Bukan sesuatu Untuk yang dilebih-lebihkan ya teman-teman Tapi untuk Orang-orang tahu Siapa dirimu Dan apa yang kamu lakukan Nah Self-promotion ini Bisa disebut dengan branding yourself Atau Ya personal branding lah ya Jadi Kenapa istilahnya pakai branding ya kak gitu Karena Disini kalian perlu berpikir Kalau kalian itu adalah sebuah brand Yang harus dipasarkan Dan gimana cara Memasarkan brand kalian sendiri Nanti kita Bahas Oke Bisa next Nah Apa sih sebenarnya pengaruh Pada karir Terhadap Hubungan personal branding Dengan pengaruh karir Jangan bahas Jangan bahas judul skripsi ya Pokoknya Ribet Oke Pengaruhnya sama Pengaruhnya sama karir itu apa sih kak Jadi Sebenarnya Kalau misalnya kita rajin Atau membangun Atau membentuk personal branding Tentunya itu pasti kita Akan membuat kita sukses Nah Tapi Masalahnya Sukses disini Gak akan kamu dapatkan Kalau kamu Atau kalian Gak banyak kenal orang Atau orang-orang Gak kenal kamu Nah Makanya Kalau misalnya kalian Pengen sukses Makanya Kalian itu perlu Mempromosikan diri Kalian sendiri Nah Untuk hal ini Perlu Membutuhkan Atau kalian perlu Memiliki passion Dua hal Yang pertama Apa yang kamu lakukan Dalam pekerjaan Dan yang kedua Pada diri sendiri Nah Ketika kalian Memberikan kepercayaan Diri kalian Maka Orang lain juga Bisa ikut merasakannya Jadi kayak Mereka itu juga Bisa percaya sama kalian Kayak gitu Kalau misalnya kalian Gak pede ya Gimana orang lain Bakal melihat Kalian ini Bisa dipercaya Gitu Guys Nah Bisa next Oke Oke Boleh next Nah ini Go brand yourself Jangan Kalau bisa Karena Persaingan semakin ketat Ya teman-teman Persaingan semakin ketat Banyaknya Loongan juga Tapi Semakin banyak loongan Semakin banyak juga Kandidat yang ingin melamarnya Gitu Jadi Kalau bisa Mulai dari sekarang Harus Membrandingkan Atau Mempromosikan diri kalian Tapi Sebelum itu Kalian harus tahu nih Kalian mau dikenal Jadi apa Terus Hal pertama yang muncul Ketika orang Dengar nama kita Itu Kira-kira kayak gimana Terus Kualitas apa Yang bisa kita berikan Nah itu juga perlu Dipertimbangkan ya Teman-teman Oke Bisa next Nah Terus caranya Buat bangun Personal branding itu Gimana kah Tadi ya Pertanyaannya kayak gitu ya Caranya meningkatkan Personal branding itu Kayak gimana Caranya ada beberapa Yang aku sebutin disini Kenali diri Mau dikenal seperti apa Tadi yang udah aku sebutin tadi ya Nah Ada pahami Audience Konsisten Dan pentingnya networking Aku bisa Aku akan menjelaskan Satu-satu dulu Jadi Untuk yang pertama Kenali diri sendiri Nah Ini sebenarnya udah banyak banget Disaranin sama para ahli Dan Hal ini itu bisa Untuk dilakukan Untuk membangun Personal branding kita nanti Gitu Kalau misalnya Gampangnya gini deh Kalau misalnya kita sendiri Nggak pingin dikenal Sebagai orang Yang kayak gimana Gimana kita bisa Orang Orang lain itu Kenal sama kita Gitu Nah jadi Mulai dari sekarang Kalian perlu Meluangkan waktu Untuk merefleksikan diri Coba Tanyain Kepada diri sendiri Kalian maunya Jadi apa Atau Mungkin bisa Tanya ke Teman Sahabat Keluarga Atau doi Untuk Dapetin Saran Dan masukkan Gitu Nah Kalau Sampai sini Kalian kira-kira Mau jadi apa Boleh dong Di chat Kolom Chat Mungkin Karena kita Temanya data analis Ada yang mau jadi Data analis Front end developer Atau Back end developer Kayak gitu ya Misalnya ya Oke Aku lanjut aja Kemudian Mau dikenal Seperti apa Wow Ada yang mau jadi guru Keren banget Itu guru itu Salah satu Ya Betul Data saintis Salah satu Tugas yang mulia banget ya Wah Ada yang mau jadi direktur Amin Kita aminkan semua ya Teman-teman ya Amin Data analis Oke Teman-teman Nah Tadi Teman-teman Udah beberapa Dari kalian yang sudah Menulis Cita-citanya Seperti apa Nah Sampai sini Kira-kira kalian Pastinya udah ada Bayangan dong 5-10 tahun ke depan Itu nanti Pengennya jadi apa Seperti yang kalian Sebutin tadi Entah itu Produk Kayak tadi Data analis Data scientist Direktur Guru Mungkin produk Manager UI UX Ah banyak deh Aku kalau aku sebutin Nah Dengan begitu Kalian bisa fokus Untuk melakukan Atau memplanningkan Hal apa selanjutnya Yang ingin Kalian bangun Gitu Jadi kayak Untuk membangun perspektif Dan cara pandang orang Juga Kayak gitu Nah yang ketiga Ini ada pahami audiens Kalau misalnya Kalian udah tahu Kalian pengen dikenal Seperti apa Kalian pengen jadi apa Sekarang Mungkin Bisa dipertimbangkan Audiensnya Dan tujuannya Untuk apa Kayak gitu Misalnya Kalian pengen Berkarir Di Dimana ya Produk Manager Produk Manager deh Aku bilang Untuk produk Manager Itu pasti Pasti Ada Penggunaan Tools Dan pengalaman Di bidang yang sama Itu harus Ditonjolin Gitu ya Jadi Untuk menggambarkan diri Sebagai Orang yang punya Punya pengetahuan Tentang produk Dan berkeinginan kuat Jadi kayak Kalian itu Harus Menampilkan Kalau kalian itu Punya ilmunya Punya skillnya Punya pengetahuannya Punya pengalamannya Di bidang tersebut Kalau misalnya Kalian Masih belum Expert di bidang tersebut Gak apa-apa Kalian masih bisa Pelajari lagi Kayak gitu Nah Kemudian Ada konsisten nih Jadi Selain Karena faktor Faktor Apa ya Kandidat yang banyak Untuk Lawangan yang Tidak banyak juga Untuk Menjadi Dikenal Itu butuh Waktu Yang sangat lama Teman-teman Jadi Kuncinya adalah Konsisten Supaya Personal branding Kalian itu berhasil Tapi Bisa Mungkin Mungkin bisa Siap-siap ya Kalau misalnya Hal ini gak berhasil Dan mulai dari awal Mungkin ada cara yang salah Di beberapa step Kayak gitu Nah Kalau dari Tips dari Vice Presidentnya Forbes Itu Dia ngasih tips Kalau Konten Atau Pesan yang ingin Disampaikan Itu harus konsisten Dengan satu topik Khusus Biar Bisa diingat Komunitas sama Yang kalian Targetkan Atau audiens kalian Kayak gitu Jadi Apa ya Kuncinya itu adalah Konsisten dengan Satu topik khusus Tapi kalau misalnya Terlalu Khusus Ya gak apa-apa Maksudnya kayak Satu topik umum Yang ada Sangkut-pautnya Dengan topik umum Tadi Kayak gitu ya Dan terakhir Jangan abaikan Networking Setelah Berhasil Membangun Personal branding Kalian Tolong Jangan dilupakan Untuk networking Atau Koneksi Nah Hal ini Biar Tujuannya itu Biar kalian itu Dikenal sama C-level C-level itu Kayak CEO C-O-O C-F-O Dan Direktur Sejenis direktur Atau Manager Atau Supervisor Atau Mungkin HR Recruiter Talent acquisition Dan lain-lain Nah Hal ini itu Penting Jadi kayak Biar kalian itu Bisa di-reach out Sama mereka Kayak gitu Kalau misalnya Personal branding Kalian kuat Dan kalian dikenal Banyak orang Nah Secara gak langsung Ada timbal baliknya Juga nih Jadi kayak Mereka juga Pasti ngeliat Postingan kalian Di timeline Dan kalau misalnya Mereka tertarik Mereka itu bisa langsung Reach out kalian Kayak gitu Oke Bisa next Nah Salah satu Salah satu Apa ya namanya Sosial media Yang biasa digunakan Untuk Personal branding Untuk ranah profesional Tentunya Itu Bener Pasti Link in Karena Sampai sekarang Masih belum nemu Sosial media yang lain Cuman link in aja Yang kayak Isinya itu Mungkin mirip Facebook Cuman Dia lebih khusus Untuk Untuk Membahas profesional Atau karir Nah Di sana Itu selain Kita bisa Posting konten Atau Nyari Locker Atau Sebagainya Yang kalian biasanya Ketahui Link in itu juga Dia itu menyediakan Kalau gak salah Skill test Ada skill test Bisa Nge-rekomendasi Temen kalian juga Terus Ya tentunya Membagikan Sisi profesional Kalian di tempat kerja Atau bahkan Mungkin ya Meng-share Ilmu yang kalian miliki Kayak gitu ya Terus Link in juga Salah satu aspek Yang dapat Membagikan pengalaman Dan pengetahuanmu Jadinya Terciptanya Secara gak langsung nih Terciptanya Brand kamu sendiri Itu Bisa pakai link in Oke Terus gimana nih Caranya Biar Link in kita Itu dilirik Sama HR Recruiter Atau HR Atau Lainnya Gitu Bisa next Slide Nah disini Aku bikin Do's and Don'ts Of link in Ada beberapa Ada lima ya Masing-masing ada lima Yang pertama Do'snya Upload Professional PIC Aku sering Lihat Aku sering banget kan Namanya juga Talent Acquisition ya Pastinya Nge-hire Atau Nge-recruit Kandidat itu Kebanyakan juga Dari link in Nah Tapi Dari berdasarkan Pengalamanku Kendalaku Sebagai Recruiter Adalah Masih banyak Kandidat yang Menggunakan Pas foto Mereka Yang backgroundnya Merah Hitam Eh bukan Hitam ya Merah Biru Sama putih Menggunakan Pas foto Mereka Sebenarnya Gak apa-apa Dan terlihat Profesional Formal Cuman Kalau aku Pribadi Itu Jadinya Susah Mengenali Kandidat Satu Dengan yang lainnya Yang sama-sama Menggunakan Pas foto Jadi Sering banget Aku jelasin Aku kasih saran Kalau Kalau bisa Foto di link in Itu Pakai yang formal Semi Casual Kalau bisa Hindari Pas foto Karena Ya Mengurangi Hal yang Tidak Dingin Misalnya Kayak Recruiternya Salah inget Gitu kan Jadi Kayak Karena Backgroundnya Sama Posisinya Sama Semua Mungkin Beda Fitur Muka Sedikit Itu Bisa Disalah Artikan Atau Dikira Salah Orang Gitu lah Pokoknya Terus Yang kedua Connect with your Real friends and context Nah Disini Tentunya Kalian Perlu Berinteraksi Atau berkoneksi Dengan teman-teman kalian Karena Kayak Istilahnya gini Satu circle Teman kalian Satu teman kalian Pasti punya circle kan Nah Satu circle ini Kalau misalnya Kalian connect Sama teman kalian Pastinya nanti Postingan kalian Atau kegiatan kalian Itu Akan muncul Di timeline Teman kalian yang ini Nah Makanya Pasti muncul Di circle Teman-temannya mereka Kalau misalnya Kalian Punya banyak teman Atau Sering Connect dengan Berbagai Bidang Posisi Jabatan Itu nanti Bakal lebih sering Muncul di Timeline mereka Jadi itu Bikin buat Kalian Sedikit Istilahnya Makin dikenal Ya Sorry Tadi ada pertanyaan Ya Jadi kalau Profile Link in Di link in Itu Yang berlatar Yang berlatar Itu bebas sebenarnya Yang penting Terlihat Jelas Wajah kalian Jangan terlalu Ambil foto Yang terlalu jauh Itu jangan Maksudnya kayak Separuh badan itu Gak apa-apa Yang penting Kayak kelihatan Difotoin gitu loh Yang penting Jangan selfie Ingat ya Jangan selfie Jangan foto selfie Karena itu Gak formal banget Keliatannya gitu Oke aku next ya Kemudian Nomor tiga Keep your profile update Nah disini Penting banget Siapa nih Tapi sebelumnya ya Siapa nih Link innya Yang jarang kesentuh Atau jarang Nge-like Jarang komen Jarang post Pasti banyak kan disini Padahal sebenarnya Itu penting banget Teman-teman Jadi kayak Meng-update Kehidupan Ya meng-update Life story Kayak gitu Tapi versi profesional Kayak gitu Kalian gak harus Buat konten Atau buat postingan Tiap hari itu Gak harus Yang penting ada Kelihatan interaksinya Sehingga kalian itu Terlihat aktif Gitu Walaupun misalnya Gak mencari Pekerjaan Juga gak apa-apa Aktif di link in Itu untuk menjaga Koneksi ya Teman-teman Terus kemudian Yang keempat Delete People who Spam you Jadi sebenarnya Karena Sorry Karena Link in itu Kayak facebook Jadi Kita gak bisa Meng-handle Atau mengatasi Semua orang Mem-filter Semua orang Yang masuk di Timeline kita Maka dari itu Kalau misalnya Ada yang mau connect Itu Kalian cek dulu Profilnya Apakah dia Istilahnya Bakal nge-spam Apakah dia itu Akun yang Iseng-iseng Itu karena Ada banyak Aku sempat Banyak yang Connect ke aku Memang Dan itu tuh Banyak yang Misalnya Foto Dari foto Profilnya Foto Profilnya itu Pakai quotes Tulisan To Terus Namanya juga Cuma Satu kata Cuma Nama panggilan Terus Selain itu Gak ada Headline Atau Titlenya Dia Menyebutkan Dia Siapa Pengalamannya Gak ada Identitasnya Gak ada Yang kayak gitu Biasanya Aku skip Yang kayak gitu Boleh Kok kalian Gak harus menerima Koneksi Orang-orang Yang seperti itu Karena Kualitas Timeline Juga berpengaruh Pada koneksi Kita tentunya Kalau misalnya Kita banyak Koneksi Dengan orang Yang agak Gak jelas Timeline kita Bakal berantakan Kayak gitu Terus Yang terakhir Ada Spend some time On your summary Disini Nanti akan Aku jelasin Gimana Cara Meoptimalkan Isi Linkin Kalian Itu nanti Aku bahas Terus Disini ada Don'tsnya Juga Yang pertama Use linkin Like FB Or Twitter Disini Aku Bener-bener Saranin Banget Kalau misalnya Bikin postingan Itu yang Kalau bisa Pembaca itu Dapat ambil Hikmahnya Ada maknanya Jangan cuman Ngeran Atau Ngespam Atau Istilahnya curhat Di Twitter Atau di Facebook Yang Postingannya itu Tidak relevan Dengan karir Jadi Jangan gunakan Linkin Seperti itu Terus yang kedua Sing With Twitter Ini Aku hampir Pernah mau Ngesing Linkinku Dengan Twitter Kenapa ini Enggak disarankan Karena Aku Banyak baca Ternyata Pengalaman-pengalaman Mereka Yang ngesing Twitter Ke linkin Itu Ternyata Status Atau tweetsnya Dia Itu masuk Ke linkin Jadi Jatuhnya Sepam Dan lain Sebagainya Kita kan Pingin Twitter kita Itu Tempat Aman kita Atau bagaimana Istilahnya Beda sosial media Beda Kepribadian Enggak sih Rasanya Kayak gitu Pasti ada Kayak second account Itu pasti ada Nah Disini tuh Gunanya itu Biar Membedakan Aktivitas Profesional karir Dengan Personal Atau pribadi Kalian Kayak gitu Tujuannya Kemudian yang ketiga Deckline invitation But if you don't want it You can receive Yang tadi aku bilang Delete People who Spam you Yang itu sama sih Intinya Terus yang keempat Ask everyone for Recommendation Ini sebenarnya Lebih ke Rekomendasi Linkin Kalau kalian belum tahu Di linkin itu Ada fitur Rekomendasi teman Jadi kita bisa Ngasih Istilahnya kita Kasih review nih Ke teman kita Oh dia kerjanya Bagus Sangat kecepatan Keliti Sesuai deadline Dan sebagainya Kayak gitu Untuk orang yang Mungkin mencari Posisi ini Saya merekomendasikan Teman saya Kayak gitu tuh Bisa Bisa banget Dan banyak Terus yang terakhir Ada Forget to use Spelling and grammar check Nah ini juga penting banget Karena Aku gak bisa bilang Semua HR ya Tapi sebagian HR itu ada yang Strict to the rules Dan Dia itu bener-bener Gak mau Ada kesalahan Di setiap Bahkan di CV Atau di profile Atau di manapun Dia tuh gak mau Ada kandidatnya yang Salah Typo Atau grammarnya Salah Kayak gitu tuh Gak mau Jadi kayak Sekalinya nemu yang Typo sedikit Itu langsung skip Itu ada gitu Karena Ya sebagai Rekruter Aku sendiri Untuk screening CV Yang puluhan Dan ratusan Itu butuh Kita biasanya Hanya beberapa detik Jadi kayak Kalau misalnya Ketemu satu salah Itu HR Itu bisa aja Menilai kalian Itu kalau kalian Itu tidak teliti Atau terburu-buru Atau Tidak perfect Maksudnya tidak perfect Itu kayak Tidak Mengerjakan Sesuatu Dengan Dengan bersungguh-sungguh Kayak gitu Itu penilaian HR itu Bisa berbagai macam Jadi kita Kalau bisa Menghindari hal tersebut Kayak gitu Oke bisa di next Oke disini Ada Level up Your link in Atau cara Apa tadi Cara Mengoptimalkan Link in ya Sorry ada yang nanya Kak jumlah kunjungan Profile yang optimal Berapa ya Apakah 100 Sudah lumayan Itu sebenarnya Tidak ada pengaruhnya Kalau misalnya Memang Yang mengunjungi Profile kamu Memang banyak Dan sampai 100 Itu Berarti Profile kamu Atau Istilahnya Ada sesuatu hal yang menarik Di diri kamu Sehingga mereka itu Ngestap Kamu Jadi kayak Tapi itu Tidak akan Berpengaruh apa-apa Kalau misalnya Kamu tidak ada Progres setelah itu Misalnya Kayak Setelah di Intip Profilnya Terus Dia tidak Nge-DM Atau nge-chat Untuk menawarkan Pekerjaan Atau projek Itu ya Percuma Jadi Sebenarnya Kunjungan Profile itu Tidak Terlalu Gimana-gimana Terus Kak Boleh kasih tips Untuk membangun Relasi dengan HR Dilingi Indong Oke Tipsnya itu Gimana ya Biasanya Kalau misalnya Aku pingin Berkoneksi dengan Beberapa orang Profesional Hitungannya Itu Selain Cuman Pokoknya Jangan cuman Klik-klik Klik-klik aja Tapi Kalau bisa Ada titik tiga Dan Ada personalized Invite Kayak gitu Jadi kita bisa Ngetik Dengan Kalimat Pembuka Perkenalkan Nama saya Siapa Saya dari Mana Terus Saya bertujuan Berkoneksi dengan Bapak Ibu Dengan Tujuan seperti ini Mohon Diterima Koneksinya Mungkin Seperti itu Itu tipsnya Salah satunya Oke Aku lanjut Ke sini Kembali bahasannya Nah Yang pertama Ada headline Ada Thanks kak Oke Sama-sama Ada foto profile Summary Skill dan Portofolio Riwayat pendidikan Rekomendasi teman Memperluas koneksi Dan membuat Postingan Aku jelasin Satu-satu Dari headline Dulu Oke Dari headline Sebenarnya ya Teman-teman Kalau bisa Cara Melevel up Linkin kalian Itu sebenarnya Cuma satu Intinya Yaitu Isi semua Section Atau semua Bagian yang ada Di linkin Pokoknya isi semua Tulis semua Yang ada di sana Jangan sampai Kelewat Intinya itu aja Sebenarnya Cuma kita Bisa breakdown lagi Satu-satu Untuk headline Itu Tau gak sih Kalian headline Atau title Yang di bawah Nama kalian itu Yang biasanya Kalau anak-anak Fresh graduate Itu ya tulisnya Fresh graduate University From mana Kayak gitu kan Atau Kalau misalnya Yang udah lulus Dan baru kerja Atau Ya yang baru kerja Itu misalnya Kayak aku dulu Itu HR Enthusias Yang kayak gitu-gitu Nah Fungsinya headline Di sini Adalah Biar HR recruiter Itu Kalau nyari Kandidat Itu kan Pastinya sering Pakai di Bagian Search Bar itu Nah Mereka itu Sering Menulis Kayak Human research Open to work Kayak gitu Kayak gitu aja Pasti kelihatan tuh Untuk orang-orangnya Siapa aja yang Open to work Terus yang Yang misalnya Udah bekerja juga Kelihatan Nah gunanya headline Itu Soalnya Ketika kita Mencari keyword Suatu keyword Dan yang muncul itu Pasti dari headline tersebut Gitu Jadi kuncinya Adalah di headline Kalau misalnya Kalian pingin Dicari Atau di DM Atau di reach out Sama Recruter Kuncinya adalah Headline kalian Harus sesuai Dengan keywords Yang Setidaknya Banyak diincar Sama mereka Misalnya mereka Butuh Full stack developer Tulis aja Full stack developer Junior full stack developer Atau Misalnya data Scientist Enthusiast Yang kayak gitu-gitu Biasanya Sering dicari Sih Gitu Aku Karena aku sendiri Seperti itu Gitu Karena aku Pasti ngeliatnya Dari sana Gitu ya Terus yang kedua Photo profile Seperti yang aku Sebutkan tadi Aku jelasin tadi Photo profile Jangan selfie Hindari pakai Pas foto Fotonya formal Semi Skesual Gitu Dan jangan terlalu jauh Pokoknya kelihatan mukanya Jangan pakai Jangan pakai Masker juga Gitu Terus Ada summary Summary itu Di link ini Itu namanya apa ya Tentang saya Atau about me Itu biasanya summary Maksudnya Nah Setelah Gini ya Ceritanya itu Ketika Recruiter itu Cari Keywords Misalnya Data scientist Dan headline-nya Sesuai dengan Keywords-nya Misalnya Headline kalian itu Sesuai Kemudian baru tuh Si recruiter Ngeklik Profile kalian Terus apa nih Yang dilihat pertama Summary-nya Atau about me-nya Nah makanya Disini summary itu Kalau bisa Jelasin tentang Personality-mu Misalnya apa yang Kamu capai selama ini Dan informasi yang Informasi lainnya ya Informasi lainnya yang menonjolkan Kualitas kamu Entah itu skill Pengalaman Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah Kalau bisa Buat summary itu Yang kayak Storytelling gitu Dan Cantumin Skill di dalamnya Kalau untuk skill sendiri Aku punya beberapa tips Jadi kayak Mungkin Kalimat pertama Atau paragraf pertama Tunjukkan atau tuliskan Kamu itu siapa Posisinya apa Kuliahnya dimana Dan sebagainya Jadi kayak informasi data umum Terus yang paragraf kedua Itu baru kalian Boleh Menuliskan beberapa pengalaman Yang sesuai Atau relevan Dengan posisi Yang kalian sebutkan di atas Di paragraf pertama Dan yang ketiga Itu baru Paragraf yang ketiga Itu baru Kalian tulis Skill yang Kalian dapatkan Atau skill yang kalian punya Ketika kalian bekerja Di bidang tersebut Atau mengikuti pelatihan Dan sebagainya Seperti itu Oh sama ketinggalan tadi Achievement Atau prestasinya juga Dicantumin ya Jangan lupa Dan untuk Skill Itu Aku biasanya Lebih enak melihat skill Itu bukan yang satu kalimat Deret gitu ya Tapi di point Point ke bawah Itu lebih enak dilihat Lebih rapih aja Kelihatan Terus ada skill dan portfolio Ini section skill dan portfolio Ini berbeda dengan summary yang tadi ya Walaupun di summary tadi Atau di about me tadi Udah kita tampilin skill Tapi penting juga Untuk Menampilkan Atau mencantumkan skill Di section skillnya Gitu Jadi kayak Apa ya Soalnya gini Recruiter itu Kadang juga Terutama untuk Technical recruiter Atau IT recruiter ya Mereka itu sering Sering cari Yang misalnya Kayak front end developer React.js Kayak gitu Karena mereka butuhnya Yang bisa skill React.js Kayak gitu Nah React.js skill ini Itu Akan muncul Akan masuk Langsung Muncul di atas Itu Ketika kalian menaruh Di summary Jadi ketika Di sectionnya itu Gak terlalu berpengaruh Gitu loh Untuk di pencarian itu Gak terlalu berpengaruh Cuma Pengaruhnya Skill section itu Adalah Di situ Kalian bisa Test skill Langsung dari Linkinnya Kayak gitu Jadi bisa Langsung Kalian test Skillnya Dapat score berapa Dan itu Ditampilkan di Linkin profile Itu boleh Itu bisa banget Terus Selain itu Portfolio ya Untuk Portfolio Aku saranin Banget Kalian Pakai Fitur Apa ya namanya ya Highlight post Istilahnya itu mungkin Highlight post Atau feature Post gitu Jadi kalian buat Postingan dulu Nah postingannya ini Kalau bisa Kayak portfolio Kalau bisa sih Jangan CV ya Jangan CV Pokoknya yang Menampilkan Data identitas Pribadi itu Kalau bisa Jangan dijadikan Highlight post Karena itu Takutnya bisa Disalahgunakan Terus Kalian buat Postingan Tentang Portfolio kalian Tampilkan Jangan hanya Berupa link Tapi tampilkan Berupa grafis Yang PDF Kayak gitu Jadi kayak Ada Ada Apa ya Apa ya Apa istilahnya Kayak Biar enak Dilihat gitu loh Jadi kayak Rekruter juga Capek kan Pasti ngeliat Tulisan-tulisan Tok gitu Tapi kalau misalnya Ada Visualnya Desainnya Grafisnya Itu lebih Menarik lagi Untuk si Rekruter Menghampiri Kalian Atau Nge-reach out Kalian Kayak gitu Terus Ada Session Riwayat Pendidikan Nah Disini Biasanya Memang Aku lihat Riwayat Pendidikan Itu Pasti Menuliskan UNIF Dan Periode Tahun Kampusnya Dimana Berapa Lama Kayak gitu Tapi Aku juga Kadang Lebih Mengapresiasi Candidat Yang menuliskan IPK Terakhirnya Berapa Dan Ditambah Judul Skripsinya Terakhirnya Apa Atau Mungkin Artikel Ilmiah Yang berkaitan Dengan Akademis Itu Dimasukkan Ke Session Riwayat Pendidikan Itu Kalau Bisa Dipenuhin Aja Itu Bagus Banget Kalau Ada Dokumentasinya Ditampilin Aja Karena Itu Merupakan Salah Satu Prestasi Gitu Gitu Ya Kemudian Ada Rekomendasi Teman Ini Itu Kayak Salah Satu Review Atau Testimoni Dari Teman-teman Kalian Nah Tapi Aku Saranin Untuk Mendapatkan Rekomendasi Atau Minta Rekomendasi Dari Teman Itu Kalau Bisa Teman-teman Yang Terdekat Aja Atau Yang Bisa Kalian Percaya Karena Kalau Misalnya Kalian Minta Semua Orang Yang Bahkan Mungkin Nggak Kenal Kalian Atau Minta Pokoknya Tolong Endorse Aku Endorse Skill Aku Yang Ini Atau Tolong Rekomendasikan Aku Sebagai Ini Gitu Takutnya Review Mereka Itu Kurang Menggambarkan Diri Kalian Sehingga Itu Tidak Kredibel Jadi Kalau Bisa Yang Teman-teman Terdekat Aja Kalau Misalnya Kita Ada Rekomendasi Dari Teman Itu Menunjukkan Kevaliditas Kita Kevaliditas Profesional Cara Kita Kerja Itu Lebih Bagus Lagi Apalagi Kalau Rekomendasinya Banyak Berarti Benar-benar Orang Sangat Dipercaya Sama Teman-temannya Secara Enggak Langsung Gitu Terus Sama Memperluas Koneksi Ini Aku Sudah Jelasin Berkali-kali Tadi Pokoknya Kita Kalau Bisa Perbanyak Jaringan Terutama Yang Selinear Dengan Bidang Kita Agar Terus Bisa Meng Up to date Atau Mengikuti Trend Yang Ada Di Bidang Kita Selain Itu Connect Dengan HR Recruiter Manager Direktur Itu Gak Apa-apa Dikonek Aja Gitu Kalau Misalnya Yang Lain Gak Apa-apa Kalau Mau Cari Pengetahuan Atau Ilmu Baru Di Bidang Yang Lain Itu Gak Apa-apa Yang Penting Tadi Hindari Orang-orang Yang Terlihat Spam Kayak Gitu Dan Yang Terakhir Itu Membuat Konten Nah Disini Kontennya Selain Aku Tadi Bisa Bilang Tentang Portofolio Kalian Konten Ini Bisa Kalian Tunjukkan Atau Membuat Konten Dengan Kegiatan Kalian Yang Positif Tentunya Misalnya Mengikuti Bootcamp Di Fullstack Bangalore Itu Boleh Banget Dibikinin Konten Dibikinin Post Dan Pastinya Kalau Misalnya Kalian Menunjukkan Dokumentasi Dan Ada Skornya Itu Akan Menambah Validitas Kalian Seberapa Value Kalian Seberapa Kalian Punya Value Gitu Nah Tapi Kalau Bisa Untuk Konten Postingan Ini Jangan Sampai Yang Isinya Negatif Jadi Yang Menyinggung Sarah 18 Plus Dan Lain Lain Itu Kalau Bisa Hindari Karena Ini Adalah Platform Untuk Profesional Karir Kayak Gitu Kurang Lebih Kayak Gitu Tadi Ada Yang Nanya Lebih Baik Nulis Pakai Bahasa Indonesia Apa Bahasa Inggris Untuk Summary LinkedIn Saranku LinkedIn Pakai Inggris Karena Pastinya Menambah Change Untuk Kalian Di Reach out Sama Orang Luar Luar Negeri Maksudnya Kayak Gitu Karena Aku Dulu Kayak Gitu Juga Di Reach out Sama Orang Dari Dubai Sana Buat Ikut Join Sama Mereka Tapi Karena Memang Aku Punya Prioritas Lain Jadinya Aku Tidak Lama Di Tempat Itu Terus Kalau 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 Lulus Kuliah Kuliah Bisa Nggak Aktif Di Link Soalnya Sekarang Aku Mau Kerja Sambil Kuliah Bisa Banget Jadi Nggak Ada Patokan Khusus Kayak Pakai Link In Itu Harus Sudah Selesai Kuliah Itu Nggak Nggak Gitu Jadi Penggunaan Social Media Itu Bebas Teman-teman Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Masih Kuliah Itu Boleh Di Upload Atau Posting Kegiatan Kampusnya Atau Kalian Mengikuti HMJ BEM Itu Bisa Banget Itu Menambah Prestasi Dan Value Untuk Kalian Kayak Gitu Ini Ada Next Lagi Nggak Ya Slide Coba Di Next Kayaknya Udah Terakhir Oke Sebentar Ya Teman-teman Gimana Mbak Apa Udah Bisa Di Slide Setelah 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 Oke Kayaknya Udah Habis Ya Teman-teman Oke Nggak Apa Mbak Oke Cukup Kalau Gitu Ya Bener Udah Habis Mungkin Sekian Dari Saya Kalau Misalnya Tadi kan Aku udah Sering Bilang Berkali-kali Perluas Koneksi Perluas Koneksi Jadi Boleh Kalian Share Link Linkin Kalian Di Di Comment Chat Nanti Aku Konek kok Oke Waduh Pada Bangga-banggan Mau Dikonek Sama Kak IT Pastinya Merasa Bersyukur Oke Teman Bisa Langsung Di Drop Untuk Link Linkin Waduh Ini ada Yang belum Punya Linkin Gimana Mana Yang belum Punya Linkin Gimana Gak Gap Bap Kalau Bikin Aja Mulai Sekarang Mulai Hari Ini Itu Dibikin Diperbaiki Jadi Linkin Itu Ada CV Virtual Gitu Kalian Tidak Perlu Repot Bikin CV Karena Di Linkin Kalau Misalnya Kalian Isi Semua Bagian Seksion Di Linkin Itu Nanti Ada Pilihan Atau Option Download CV Jadi Itu Otomatis CV Kalian Terbentuk Dari Linkin Itu Pokoknya Jadi Tidak Perlu Repot Repot Lagi Gitu Wah Materi Sekarang Kita Langsung Ke Contohnya Contoh Seperti Apa Kak IBS Ingin Lo Aparkan Ini Gimana caranya Apakah Aku Share Screen Iya Boleh Bisa Biar Teman-teman Tahu Tandangannya Sebentar Ya Aku Belum Update Belum Ada Linkin Lagi Sorry Coba Aku Share Screen Oke Biar Teman-teman Tahu Data Seperti Ini Linkin Yang Baik Kelihatan Enggak Oke Masih Belum Oke Udah Kelihatan Oke Mungkin Kak IBS Bisa Menjelaskan Bagian Bagian Struktur Dari Linkin Aduh Jadi Malu Sebenernya Jadi Ini Linkin Belum Update Lagi So Sorry Jadi Mungkin Banyak Yang Masih Belum Terisi Oke Dari Atas Dulu Ya Ini Dari Atas Yang Kayak Aku Bilang Foto Profile Itu Karena Aku Gak Ada Foto Yang Difotokan Jadi Aku Pakai Foto Graduation Ku Kemarin Setidaknya Itu Terlihat Jelas Wajah Dan Terlihat Formal Formal Tapi Semi Casual Kayak Gini Jadi Kelihatan Ada Biar Pembeda Diantara Kandidat Yang Lain Kalau Misalnya Pasti Banyakan Kandidat Yang Pakai Pas Foto Nah Kalau Misalnya Sekilas Kalau Backgroundnya Sama Merah 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 Atau Biru Semua Itu Bakal Kayak Tidak Memikat Si Rekruter Gitu Kalau Misalnya Ada yang Beda Dikit Kayak Menarik Nih Gitu Pasti Kayak Dilihat Sedikit Gitu Nah Sama Ini Aku Kayaknya Ketinggalan Bilang Ketinggalan Kurang Menjelaskan Untuk Bagian Ini Header Header Ini Sebenarnya Penting Sedikit Penting Aku Bilang Kalau Bisa Dipakai Yang Berkaitan Atau Berhubungan Dengan Bidang Yang Kalian Tekuni Saat Ini Gitu Jadi Bisa Kalian Pakai Kegiatan Kalian Foto Kampus Atau Bagaimana Itu Boleh Atau Sedang Mengerjakan Sesuatu Misalnya Kalian Lagi Ngoding Itu Boleh Dan Kalau Mau Lebih Bagus Lagi Itu Ditambahkan Contact Personnya Disini Gitu Jadi Kayak Kalau Misalnya Mereka Itu Atau Recruter Itu Mau Reach Out Kalian Langsung Kelihatan Oh Ini Anak Ada Bisa Langsung Dihubungi Gitu Kemudian Yang Aku Jelasin Tadi Headline Ini Headline Namanya Title Jadi Kalau Misalnya Kalian Itu Lagi Fresh Graduate Dan Bingung Mau Isi Seperti Apa Titlenya Kalian Isi Aja Posisi Kerjaan Yang Kalian Ingin Minati Atau Karir Di Sana Misalnya Data Analis Data Scientist Front End Developer Itu Ditulis Aja Kayak Gitu Kayak Aku Misalnya Talent Acquisition At Fullstack Bangalore Tech Recruiter Kayak Gitu Terus Kita Mungkin Kebawah Lagi Ini Aku Karena Lagi Hiring Jadi Ada Tulisan Seperti Ini Dan Ada Hiring Dan Aku Juga Menyediakan Service Consulting Copywriting Resume Writing Dan Sebagainya Kalau Misalnya Ada Yang Mau Tanya Tanya Boleh Oke Terus Disini Feature Feature Post Yang Kayak Aku Share Tadi Kalau Misalnya Ada Ini Kayak Aku Pakai Sertifikat Pelatihan Jadi HR Staff Sorry Aku Minum Dulu Ya Sorry Oke Bisa Kalian Cantumin Misalnya Sertifikat Bootcamp Itu Masukkan Ke Jadikan Itu Post Kemudian Nanti Ada Di Pilihan Setelah Sudah Posting Kontennya Itu Nanti Ada Titik Tiga Terus Jadikan Highlight Post Atau Feature Post Kayak Gitu Ini Juga Pengalaman Aku Jadi Pemateri Terus Aktivitas Ini Postingan Kalian Seperti Apa Itu Ada Aktivitas Nanti Like Comment Nge-post Itu Ada Terus Ini About Atau Summary Yang Aku Share Aku Disini Memang Gak Suka Terlalu Bertele Tele Jadi To the point Bisa Kalian Baca Sendiri Nah Disini Aku Juga Menambahkan Istilahnya Specialities Kalau Akunya Sendiri Specialities Seperti Ini Jadi Aku Bisa Provide Beberapa Hal Ini Untuk Skill Boleh Kalian Ditulis Kebawah Hard Skill Soft Skill Itu Tulis Kebawah Seperti Ini Itu Lebih Nyaman Dilihat Sih Dan Ada Cantumin Contact Person Email Nya Juga Seperti Itu Untuk Experience Mungkin Agak Spill Spill Gini Berarti Spill X Company Dulu Kalau Kayak Gini Berarti Ceritanya Ya Gak Apa Untuk Experience Ini Aku Belum Update Jadi Aku Baru Cuman Nyantumin Skill Aja Harusnya Itu Seperti Ini Kayak Gini Kurang Lebih Kayak Gini Tulis Job Dex Selengkap Lengkapnya Kalau Bisa Cantumin Juga Assievement Atau Prestasi Yang Kalian Punya Kalau Misalnya Keliatannya Gak Ada Prestasinya Kak Aku Ada Evaluate And Screening Padahal Itu Biasa Itu Pasti Job Dex Yang Sudah Pasti Tapi Ternyata Bisa Kita Jadikan Assievement Jadi Aku Bisa Tiap Hari Ngescreening 70 CV Lebih Bahkan Sampai 150 Itu Pernah Itu Tiap Hari Itu Perhari Kayak Gitu Dan Untuk Interview Aku Paling Banyak Itu Nge-handle 10 Interview Setiap Hari Sebenernya Cuman Ini Aku Jadiin Perminggu Aja Biar Tidak Terlalu Kelihatan Gimana Gitu Kalau Sepuluh Hari Tiap Hari Itu Padat Banget Jadwalku Sama Interview Jadi Aku Jadikan Perminggu Jadi Disesuaikan Aja Sama Pengalaman Kalian Kayak Gitu Terus Aku Juga Ada Nulis Reporting Kesiapa Kayak Gitu Ini Sama Kurang Lebihnya Ini Internku Sorry Ini Yang Dari Luar Multinasional Company As Management Online Gaming Kayak Gini Ya Kurang Lebih Kayak Gini Ya Contohnya Terus Education Ini Juga Aku Baru Cuman Ketauan Berapa Oke Oke Gak 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 Terus Judul skripsi Kurang Karena Waktu itu Aku belum Selesai Skripsian Jadi Belum Aku update Benar-benar Ini Linkin Aku update Sama Sekali Teman-teman Jadi Mohon Maaf Kalau Aku Belum Bisa Memberikan Contoh Yang Baik Kalian Cuman Setidaknya Gambarannya Dapat Terus Ada License And Certification Juga Pelatihan Seminar Dan Webinar Bootcamp Masukin Semuanya Di sini Kalau ada Portfolionya Lebih Baik Ditambahkan Bisa Gak Coba Kita langsung Coba Tambah Oke Isude Credential ID Nah Kalau Misalnya Kalian Bingung Mau Nampilin Portfolio Tapi Berupa PDF Gimana Caranya Boleh Kalian Masukin Ke Google Drive Dulu Baru Nanti Copy Linknya Kesini Credential URL Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Recruter Pengen Lihat Portfolio Kamu Itu Bisa Langsung Membuka Link Tersebut Kayak Gitu Kayak Gitu Oke Terus Ada Lagi Gak Oh Ini Bagian Skill Skill Yang Paling Bawah Yang Tadi Aku Bilang Section Skill Ini Bisa Oh Ternyata Bisa Demonstrate Skill Juga Aku Bertau Ini Bisa Kayak Endorse Skill Teman Kalian Juga Bisa Ada Contohnya Gak Aku Lupa Aku Pernah Di Endorse Apa Nggak Wait Hiring Endorse Nah Ini Tulisannya Kalau Misalnya Kalian Di Endorse Ini Ada Tulisannya Ini Ada Endorse Kayak Gini Siapa Aja Yang Nge Endorse Seperti Ini Gitu Nanti Kelihatan Muncul Semakin Banyak Endorse Semakin Terlihat Valid Value Kalian Seperti Itu Oke Kayak Gini Terus Apa Lagi Selain Skill Kayaknya Udah Gitu Aja Kalau Aku Disini Kurang Nggak Ada Tulisan Bagian Organisasi Dan Volunteer Karena Balik Lagi Aku Belum Update Dan Aku Selama Kuliah Itu Nggak Gini Nggak Aktif Organisasi Sama Sekali Cuma Ikut Kepanitiaan Sebuah Kali Aja Udah Gitu Dan Itu Cuma Di Semester Awal Gitu Tapi Jangan Takut Buat Kalian Yang Tidak Aktif Selama Kuliah Kalian Dapat Kerjaan Yang Penting Kalian Ada Usahanya Entah Mencari Volunteer Atau Intern Atau Mungkin Seminar Dulu Ikutin Webinar Dan Bootcamp Bootcamp Itu Pastinya Ada Menghasilkan Projek Menghasilkan Projek Jadi Projek Tersebut Bisa Bisa Dijadikan Portfolio Seperti Itu Ini Aku Bacain Chat Link In Boleh Ditiru Nggak Kak Terserah 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 Cuman Pengalaman Dengan Pengalaman Itu Pastinya Berbeda Jadi Boleh Ditiru Dan Di Adaptasi Dan Di Apa ya Istilahnya Tiru Ya Istilah Itulah Pokoknya Disesuaikan Lagi Sama Pengalaman Kalian Apakah Ini Sudah Masih Oh Ya Untuk Anya Ini Sudah Masuk Sesi Tanya Jawab Halo Anya Oke Teman-Teman Disini Ada yang Mau Speak up Dulu Biar Langsung Interaksi Sama Kak Ayut Tias Bisa Langsung On Mika Jani Teman-Teman Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Mungkin Tidak Harus Aku Yang Bacain Oke Aduh Rame Teman-Teman Ini Ada Dari Kak Fatika Nabila Dari Surabaya Oke Mungkin Bisa Langsung On Nih Nih Kak Fatka Oke Selamat Siang Mbak Ayu Aku Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Untuk Achievement Yang Kakak Bilang Sebelumnya Itu Achievement Yang Gimana Apakah Achievement Yang Harus Berhubungan Dengan Karir Pet Yang Mau Kita Ambil Atau Tidak Perlu Terus Itu Dituliskannya Di Paragraf Mana Oke Aku Langsung Jawab Biar Pertanyaannya Langsung Biar Jawabannya Langsung Tersampaikan Jadi Achievement Itu Sebenarnya Mungkin Lebih Baik Yang Berkaitan Dengan Pengalaman Atau Kerjaan Kamu Biasanya Karena Kita Sedang Membahas Profesional Karir Yang Berhubungan Dengan Karir Kita Kalau Misalnya Assievement Akademis Dan Non Akademis Organisasi Dan sebagainya Itu Itu Bisa Masukkan Ke Assievement Di Bagiannya Sendiri Jadi Misalnya Kamu Di Organisasi HMJ Jadi Di Bagian Organisasi Itu Tulis Assievement Itu Misalnya Menghandle Acara Seminar Dengan Mendapatkan Peserta Sebanyak Sekian Jumlah Kayak Gitu Itu Salah Satu Assievement Juga Jadi Misalnya Kenaikan Jumlah Peserta Sekian Persen Dari Event Sebelumnya Kayak Gitu Bisa Dijadikan Assievement Kayak Gitu Apakah Paham Sudah Paham Oke Paham Aku ada Pertanyaan Lagi Boleh Gak Ya Boleh Oke Jadi Aku Di link Ini Aku Sering Banget Lihat Postingan Yang Ngeshare Tentang Teterima Di Suatu Perusahaan Atau Di Organisasi Dengan Posisi Ini Sebenarnya Postingan Kayak Gitu Perlu Gak Sih Gak 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 Mungkin Pertanyaan Terakhir Iya Oke Oke Kalau Untuk Headline Itu Bisa Lebih Dari Satu Apa Gimana Terus Ada Batas Maksimalnya Kira-kira Berapa Boleh Boleh Lebih Dari Satu Aku Tadi Kan Sampai Ada Tiga Itu Boleh Banget Itu Kan Aku Nulisnya Status Jabatan Jabatan Apa Posisi 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 Kerjaku Apa Jadi Talent Acquisition Technical Recruiter Dan Aku Juga Salah Satu Founder Group Gitu Kayak Gitu Itu Boleh Banget Bahkan Aku Lihat Kalau Bisa Terutama Untuk Anak IT Itu Boleh Banget Kalau Kalian Itu Udah Mahir Atau Expert Di Suatu Tools Teknologi Misalnya ReactJS NodeJS JavaScript MongoDB Atau Sebagainya Itu Boleh Ditulis Di Headline Jadi Kadang Ada Perusahaan Atau Recruiter Yang mencari Skill Tertentu Gitu Untuk Durasi Apa Untuk Pengalaman Sekian Tahun Dengan Skill Tertentu Itu Ada Dan Kalau Misalnya Kalian Masukkan Skill Tersebut Di Headline Itu Langsung Jadi Masuk Ke Muncul Paling Atas Gitu Kayak Gitu Caranya Gitu Tapi Kalau Bisa Jangan Terlalu Panjang Maksudnya Jangan Sampai Dua Baris Itu Kepanjangan Cukup Yang Penting Penting Menurut Kalian Ini Worth it Gitu Oke Sudah Paham Sudah Kak Terima kasih Kayu Oke Mungkin Next Question Selamat Siang Mbak Ayu Tias Saya Ngin Nanya Jadi Di LinkedIn Ada Namanya Alat Creator Apakah Itu Dibuk Coba Dikulang Agak Kurang Jelas Tadi Suaranya Jadi Di LinkedIn Ada Namanya Alat Mode Creator Bagian Sumber Daya Apakah Itu Dibutuhkan Atau Hanya Sebagai Pelengkap Doang Itu Tergantung Sama Posisinya Kamu Kalau Misalnya Kamu Memang Ingin Fokusnya Di Bidang Creator Kayak Gitu Itu Boleh Dipakai Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Itu kan Creator Itu Untuk Melihat Analytiknya Analytik Enjudgment Seperti Apa Kayak Gitu Jadi Kayak Tergantung Kalau Misalnya Kamu Di bidang Administrasi Dan Tidak Perlu Rutin Konten Seperti itu Mungkin Tidak Apa Jadi Itu Sunnah Tidak Gini Tidak Tidak Wajib Apakah Sudah Terjawab Sudah Oke Oke Bisa Lanjut Naufal Bagaimana Terjam Kita Ini Tanya Perihal Tidak Untuk Yang Bergerak Di Bidang IT Itu Lebih Baik Dalam Bentuk GitHub Kode Kode Di Repositor GitHub sendiri Atau Di Rampung Di Subuh PDF Nah sebenarnya sih lebih baik di GitHub ya Cuman untuk memikat mata rekruter gitu Rekruter kan nggak pasti Aku nggak tahu ya Soalnya nggak semua rekruter itu tertarik Untuk ngeklik link GitHubnya gitu Jadi kalau bisa untuk taruh di link in Itu yang dijadikan feature post Itu mungkin dipercantik aja Sekedar jadi kayak nggak semua Nggak semua codingan kamu masukin ke PDF itu Cuman sekedar aja salah satu yang terbaik aja Dijadikan visual Masukkan ke feature post Nah nanti di postnya itu Nanti baru kamu cantumin link GitHubnya kamu Yang portonya itu banyak banget itu loh Yang proyek-proyek yang kamu udah kerjakan kayak gitu Apakah sudah terjawab? Nggak baik sebenarnya Oke Ada lagi yang mau nanya? Ahmad Arief mungkin boleh? Kak izin bertanya ya Kak ya Tentang link in yang di organisasi Kan terkadang kita kuliah itu kan ikut organisasi Ternyata organisasinya itu di akhir nggak ngeluarkan sertif gitu Itu lebih baik itu dicantumkan di link in aja Atau nggak usah dicantumkan Untuk sertifnya aja Kak atau bagaimana? Iya untuk sertifnya aja Nggak apa-apa sih Kan kayak tadi itu Sebenarnya Di bagian organisasi atau pengalaman kerja Itu bisa kita Upload Post Dokumentasi kita Jadi entah itu berupa file Atau foto Itu bisa kalau nggak salah Jadi itu bisa dimasukkan ke sana Karena sertifikasinya itu kalau ada itu sangat dianjurkan dimasukkan juga Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa gitu Jadi kayak itu sebagai tambahan nilai aja Point plus aja gitu Isi bertanya lagi Kak Kalau misalnya Kayak kan ada Satu atau dua organisasi Yang pernah saya ikuti Nah tapi saya kayak lupa dokumentasi gitu Kak Tapi ada grupnya Itu Gimana? Dicantumkan grupnya aja atau Gimana Kak? Oh kalau kayak gitu nggak usah nggak apa-apa Yang penting kamu Intinya itu Untuk menuliskan Jobdex-nya kamu Dan prestasinya kamu Selama kamu mengikuti organisasi Untuk dokumentasi itu cuma Point plus aja gitu loh Terima kasih Kak Oke sama-sama Gimana guys? Ada yang mau langsung on mic lagi nggak? Boleh Baik Kak Terima kasih atas kesempatannya Izin bertanya Kak Gimana sih Kak tipsnya Supaya link-in kita itu Banyak muncul Di halaman utama HR atau recruiter Yang sesuai dengan profesionalitas kita Terima kasih Kak Oke Ini pertanyaan yang menarik Dan pastinya Banyak yang ditanyakan ya Karena Aku juga dulu bertanya-tanya gitu Bertanya-tanya Gimana ya caranya Biar kita itu Jadi kalau misalnya HR Search Keyword Human resource Dan yang muncul itu Profileku Itu gimana? Satu Yang aku udah jelasin berkali-kali Itu Headline-nya Harus Tepat Misalnya jadi Human resource Atau junior human resource Atau HR recruiter Atau talent acquisition Itu pasti bakal naik dia Cuman gimana caranya Biar muncul di banyak orang juga gitu Salah satunya koneksi Nah Link-in itu Mainannya itu Kayak circle-circlean gitu loh Link-in itu Jadi kayak ada Circle orang kedua Circle orang ketiga Circle orang pertama Itu aku masih gak paham Sebenernya kayak gimana Analisanya mereka itu kayak gimana Cuman Semakin kita banyak Connect dengan circle yang sama Maka Circle tersebut akan semakin Menotis kita gitu Jadi kayak Semakin Muncul lah kita Di circle tersebut Kayak gitu Paham gak? Jadi kayak Apa yang Apa yang Istilahnya? Ya Semacam kayak gitu lah Intinya Dan Pokoknya di Hightline Itu penting Dan koneksi Gitu Jadi kayak Mainannya Koneksi-koneksian gitu Jadi kayak semacam TikTok yang Ada FVAP-nya gitu loh Kalau misalnya kita sering Lihat Konten yang sama Nanti timeline FVAP-nya juga Bakal yang seperti itu Nah kayak gitu Cara kinerjanya Cuman aku masih belum Paham bagaimana Menjelaskannya gitu Paham gak disini Baik kak Paham Boleh izin bertanya lagi gak kak? Boleh Jadi Berarti Kita tuh bakalan Lebih baik ya kak Kalau kita tuh Terkoneksi dengan Orang yang Dia itu Profesionalitasnya tuh Sejalur dengan kita Gitu ya kak Betul Oke Cukup sih kak Terima kasih kak Oke Sama-sama Anya aku mau tanya Untuk Sesi tanya jawab Sampai Berapa menit Oke kak Jadi untuk Sesi tanya jawab Ini kita Sampai Jam 11.45 ya 11.45 Oke Oke Masih ada ya Waktunya ya berarti ya Oke Ada yang mau nanya lagi kak? Boleh dong on mic Kalau misalnya gak ada yang on mic Aku bacain di chat aja deh Kalau gitu Oke Aku bacain dari atas dulu ya Dari Unita Apakah ini sudah Masuk Sesi tanya jawab Bagaimana cara Membuat deskripsi yang singkat Padat jelas Dan menarik di link in Kak Mengingat terkadang Orang lain membacanya Ingin jelas dan menarik Ini tergantung Gimana ya aku jawabnya Jadi kayak Kayak aku pertama Aku kan memang Gak suka Terlalu bertele-tele Jadi aku bener-bener To the point yang kayak tadi Mungkin aku share screen lagi Sudah kelihatan belum ya? Masih loading Oke Sudah kelihatan ya Nah Mana tadi Aboutku Mana ya? Oh disini Ini Jadi aku To the point aja Untuk paragraf pertama Ini aku siapa Aku bisa apa Atau skill ku apa Recruitment Administrative Conduct meetings Update Employee database Terus aku bisa Untuk hiring tech Dan non-tech role Juga kayak gitu Jadi kayak Aku Gimana caranya Biar Singkat dan jelas Satu Kalimat pertama Itu menunjukkan Siapa diri kamu Kalimat kedua Kalau mau jelas Singkat banget ya Dalam satu paragraf nih ya Kalimat kedua Tunjukkan pengalaman kamu Di bidang apa Kayak gitu Kalimat ketiga Tunjukkan achievement Dan kalimat terakhir Itu skill Nah Untuk Satu, dua, tiga, empat ini Gak harus satu kalimat Satu kalimat yang Kayak tadi aku bilang Tapi boleh dijadikan Satu paragraf Atau satu bagian Pokoknya Semenarik mungkin Jadi terserah Kalian mau seperti apa Ini ada juga Kayak aku Istilahnya basa-basi sedikit Aku ini orangnya Seperti ini loh Passionate about Technology Dan recruiting Dan sebagainya Kayak gitu Terus aku juga Lebih Lebih Memilih Untuk Apa Skillnya Atau Aku provide Service ku ini Seperti apa Ini Ditweet ke bawah Kayak gitu Kalau misalnya Masih bingung Contoh Summary about me Itu masih banyak banget Kalau di google Kalian bisa Search aja Kayak gitu Boleh Atau mungkin Ada yang mau Aku promosi dikit kali ya Mungkin ada yang mau Konsultasi sama CV Atau Resume Portfolio kalian Itu boleh kok Ke aku Bisa hubungi aku Di Di mana ya Ini ya Di nomor ini Insya Allah Aku face response Nanti aku bantu Tapi mungkin Ya gitu Tapi mungkin Gak secepet itu ya Responnya ya Karena perlu di review Juga Kayak gitu Oke Aku next Pertanyaannya Mana ya Kak semisal Ikut bootcamp Dari Rifki Muhammad Rifki Kurniawan Kak semisal Ikut bootcamp Atau lolos pendanaan Gitu Masuk ke experience Gak kak Atau experience itu Hanya untuk intern Dan kerja aja Jadi bootcamp Dan lolos pendanaan Ini kan sebenarnya Lebih ke Masuk Kategori akademis Jadi kalian Mungkin Untuk Rifki Masuknya itu Di license Atau education Kan bootcamp itu Termasuk education Ya kalau sekarang ya Jadi itu bisa tuh Ditambahin Kalau kalian ikut Duatcamp Full stack Bangalore Itu boleh banget Ditambahin di education Dan Dijelasin tuh Kalian Mempelajari materinya Apa aja Kalian bisa skill Apa aja Terus skornya berapa Itu bisa dijelasin Terus kalau Misalnya Ya kurang lebih gitu ya Maksudnya education Gitu Kalau experience tadi Itu lebih Ya bener Kalau experience itu Lebih ke intern Atau ke Pengalaman kerja Kayak gitu Terus ini ada dari Ahmad Arief Mojokerto Kak Mau tanya Oh endorse Maksudnya gimana kak Endorse itu Gimana ya Aku jelasin ya Jadi kalau misalnya Kalian Masuk ke profile Link in orang lain Itu nanti Kalian bisa Kan dia tuh ada Menampilkan beberapa skill Yang di bawah ini Nah skill tersebut ini Kayak gini Itu kalian bisa ada Tulisan endorse disini Disininya itu ada tulisan Endorse Endorse skill Itu kalian bisa Klik endorse Untuk Memberikan dia Testimoni Gitu Gitu sih Jadi kayak Lebih ke Review orang-orang Terhadap kamu Jadi kalau misalnya Kamu pingin Di endorse Ya minta Ke orang-orang Terdekat aja Gitu Gitu guys Terus Ada lagi Banyak juga ya Pertanyaannya ya Kalian ada yang Mau Mungkin Aku agak susah Lihat chat Soalnya Halo Suara ku terdengar gak Oke Terdengar ya Kayak Mungkin teman-teman Ada yang mau Unweek lagi gak nih Sambil menunggu Sampai 11.45 Masih ada 5 menit lagi nih Unweek aja ya Teman-teman Biar kerasa Interaksi langsungnya Kalau kak IT Yasmin Kamu Nijin untuk bertanya Iya boleh Silahkan Ini kak Yang mau saya Tanyakan Kalau Misalkan kita Itu punya Beberapa Keahlian Atau skill Dari bidang Yang Hampir sama Sekali Berbeda Itu apa Kita harus Bikin beberapa LinkedIn Atau Cukup satu aja Tapi mencakup Beberapa skill Gitu Oh Itu Sebenarnya Cukup satu aja Cuman Mungkin Kamu bakal Kerepotkan Dan Karena Ketik KHR Ngeliat Misalnya Jadi gini ya Ada satu Contoh Misalnya Jadi spesialis Sosial media Tapi Di Loginnya itu Harus bisa Mengurusi Jadi admin Sosial media Buat Konten Buat Video Dan sebagainya Itu kan Berbagai macam Sebenarnya Kayak berbagai macam Posisi Tapi Jadikan satu Posisi gitu Spesialis Sosial media Kayak gitu Nah Kalau misalnya Kamu memang Tidak keberatan Dengan Tanggung jawab Yang banyak Nantinya Itu gak masalah Cuman Kalau untuk skill Kan karena Apa ya Mungkin lebih Ditonjolin sama Bidang pekerjaan Yang Akan kamu Tekunis nanti Gitu Kalau misalnya Kamu memang bisa Di Front end Back end HR bisa Administrasif Bisa Sosial media Bisa Photoshop Bisa Jadi kayak Kamu pingin Jadi apa dulu nih Kamu pingin Jadi front end Makanya Kalau bisa Tonjolin yang Bagian tools Front endnya aja Misalnya React Java Dan sebagainya Kayak gitu Untuk skill yang lain itu Kalau bisa Ditaruh di Paling bawah-bawah aja Gitu Jadi kalau bisa Yang relevan-relevan aja sih Sebenernya Gitu sih Apakah terjawab? Oke Terjawab Terima kasih Sama-sama Ada lagi Masih ada waktunya Iya silahkan Tenda Reisa Ini suaranya terdengar ya Kak Terdengar Oke terima kasih Atau sempatannya Disini saya mau bertanya Kalau di waktu Masa kuliah Nanti Ini kot Relance Atau volunteer Tapi gak sesuai Sama jurusan kuliah Dan karir yang mau dibangun Itu nanti ditulis Tetap ditulis Atau Cuma ditulis Yang relevan sama karir Kak Terima kasih Ini pengalamannya Pas kuliah Kak Iya Misalnya pas nanti Pasok kuliah Soalnya ini baru semester 1 Oh gitu Sebenernya gak apa-apa sih Cuman Karena masih kuliah Jadi kayak Lebih Dicontohkan ke Organisasinya Berarti ya Kalau misalnya kamu ikut Volunteer dan intern Yang beda jurusan Dengan dirimu Sekarang Itu gak apa-apa Sebenernya gak masalah Cuman nanti mungkin Akan ditanyakan sih Lebih lanjut Kalau HRnya menanyakan ya Kalau mereka itu nanya Kenapa kamu tertarik Dengan bidang ini Padahal jurusan kamu A gitu Kamu harus bisa jawab sih Disitu Gitu aja Gak apa-apa sebenarnya Oke Kak Makasih Kak Kejutan Sama-sama Ada lagi Mau tanya Kak Saya Fadila Kalau untuk freelance Apa ya Juga sama Tetap dicantumkan Seperti yang di Voluntary itu tadi Meskipun Gak sama Kayak jurusan Waktu kuliah Iya sama Freelance kan termasuk Gini ya Kerja ya Freelance itu Sebenarnya masuk ke kerja Cuman dia tidak ada kontrak Kayak gitu Maksudnya gak ada kontrak Tetap yang harus Berapa lama Atau freelance itu Biasanya berdasarkan By project gitu ya Jadi Masuknya ke Experience kerja Bukan ke Volunteer Kalau volunteer itu beda Karena Volunteer itu Tidak Mengambil Sebuah Keuntungan Gitu intinya Gitu Oke kak Makasih Sama-sama Oke kak Omar Mungkin mau nanya lagi Iya kak Ayutis Saya ingin nanya Sebenarnya bukan Terkait LinkedIn sih Tapi terkait Lebih terkait Data science Proyek apa yang Bagus untuk Meningkat Apa namanya Untuk menjadi Dijadikan pada Portfolio Apakah Kayak contohnya Proyek Kayak contohnya Proyek Kayak kecil gitu Yang sifatnya Pribadi itu Boleh dijadikan Apa namanya Bagian dari Portfolio Oh Project by Apa ya Project sendiri gitu ya Kayak misalnya Kamu bikin apa Kayak gitu kan Maksudnya Proyeknya sih Yang saya bikin Lebih untuk Tujuan pribadi sih kak Itu Boleh banget Dimaksudin ke Portfolio Apalagi kamu punya GitHub nya ya Jadi kan itu Kayak Orang lain tuh Bisa lihat Hasil karyamu Seperti apa Kayak gitu Sebenarnya Gak ada masalah Harus Harus Mengikuti proyek Dari suatu perusahaan Yang proyek besar Itu gak harus Yang penting Semakin kamu punya Banyak proyek Dan proyekmu itu Bagus Itu Kesempatan untuk Dilirik sama HR Itu pasti ada Kok gitu Satu lagi sih kak Kalau boleh tau Proyek Proyek itu Ditaruh dimana ya kak Oleh di LinkedIn Proyek itu Taruh dimana Kalau gak salah Ada gininya deh Kalau di LinkedIn itu Di Biodata Ada memasukkan Portfolio Atau URL HTTPS Apalagi Itu ada kok Jadi Masuk ke Informasi data pribadi Gitu Bentar mana ya Ada gak disini ya Aku coba cek dulu Di kontak info Oh di kontak info Ya Nanti kalau misalnya Mana ya Ini Aku coba Share sini lagi Nah Kalau misalnya ini kan Ada sebenarnya Ada tambahan Lain nih Coba kita lihat Adres Website Nah disini Ada website Kamu bisa naruh Gitu Kamu disini URL nya taruh disini Kayak gitu Nanti kelihatan Di kontak info sini Kayak gitu ya Oh iya Gimana Udah ngerti Sudah Ngerti Oke Sip Oke ada yang mau nanya lagi kah Guys Boleh Saya izin Sudah lagi kah Kalau untuk Proyek data science Apakah boleh kita menggunakan Selain yang Yang mungkin yang Alat-alat profesional Kayak contohnya Boleh gak menggunakan Microsoft Excel Boleh Kan data science itu kan Yang penting berupa data Gak harus Menggunakan tools Suatu tools Tersendiri Gitu gak harus Jadi kayak Sebenarnya data Aku Kalau data science Aku belum begitu paham Cuman kalau Front and back end itu Lumayan paham Kalau data science Setauku kan banyak data Yang harus diolah Ya Kayak gitu ya Berbagai macam data Yang bisa diolah Nah itu Bisa menggunakan Excel juga bisa Kayak gitu Jadi mungkin Dijadikan PDF Apa ya Bukan PDF Lebih ke masuk ke Google Drive aja Nanti proyek-proyekmu Mungkin bisa ditaruh Di Google Drive Atau di GitHub Kalau bisa Aku gak tau ya Kalau GitHub itu bisa Upload Excel juga Apa enggak Kayak gitu Kalau misalnya memang gak bisa Masukin ke Google Drive aja Gak apa-apa Gitu Terima kasih Ada lagi Mau nanya kak Mau nanya kak Saya mau nanya kak Terkait untuk Portofilio data science Apakah bisa dijadikan Portofilio Kalau Kita ingin melihat Misal Di tahun ini Pengembang game Yang paling populer Dan nama game Yang paling populer Di tahun ini Apakah itu bisa Dijadikan Portofilio Untuk data science Bisa Semuanya bisa dijadikan Portofilio Yang penting Itu hasil kerjanya Dan kamu jelas Menunjukkan Cara kerjanya Seperti apa Outputnya bagaimana Kayak gitu Itu bagus Semakin Semakin Apa ya Semakin rinci Semakin Jelas Semakin Detail Portofilionya Semakin bagus Kayak gitu Iya kak Makasih kak Oke Gimana tanya Apakah sudah cukup Atau bagaimana Kalau misalnya Masih ada yang Mau nanya Itu boleh Chat ke aku ya Iya aku lihat tadi Kayak aduh Gak selesai-selesai ya Ini ya Awas banget Tapi gak apa Berarti kali ini Antusiasi banget Teman-teman kali ini ya kak ya Kelihatan banget Antusiasi banget Teman-teman kali ini Waduh Semoga penjelasan Dari kak Ayutias ini Bisa menjawab pertanyaan Teman-teman semua Tadi ya Nah Teman-teman pasti masih banyak lagi pertanyaan yang belum terjawab Teman-teman bisa langsung aja connect ya kak ya Di link ini ya Kita connect bareng Kita sharing disana langsung Atau mungkin teman-teman bisa tanya di grup Boleh banget Atau kak Ayutias nanti bisa drop Teman-teman HP-nya atau email-nya disini Bisa teman-teman hubungin nanti Lewat sana ya Oke Nah teman-teman kita hampir Jum'12 ini ya teman-teman ya Nah Mungkin untuk mempersingkat waktu Disini kita langsung aja yuk Untuk post-test ya teman-teman ya Nah tadi sesuai materi yang sudah dijelaskan Kita akan mengadakan post-test Sudah gak sabar ya teman-teman ya Biar gak lantuk juga nih Dan semangat mengikuti conversation-nya Oke mungkin untuk operator bisa dibantu drop post-testnya Oke Halo operator Oke untuk link post-testnya nanti akan dibagikan melalui flamjet ya Halo operator Oke sebentar ya Mungkin operatornya sedang ada kendala jaringan Oke Nah teman-teman tadi udah Banyak ya belajar mengenai personal brandingnya ya Apalagi teman-teman antusias banget mengikuti materi kali ini Oke Nah saat ini kita akan mengadakan post-test Untuk review lagi materi yang sudah disampaikan sama Kak Ayu depan ya Nah untuk link post-testnya sudah dibagikan Oh belum ya Oke tunggu sebentar ya teman-teman ya Waduh Oke ini sudah dibagikan teman-teman Dari Kak Ranita nih Ada link Bisa langsung di klik aja untuk post-testnya Kita kasih waktu sampai 11.57 ya teman-teman ya 11.57 kita mengejarkan post-test Oke Gak terasa banget ya Udah post-test ya 3 bulan nih Iya nih Udah di akhir aja nih kita ya Udah banyak banget sharing hari ini ya Mengenai personal branding Mengenai link in Waduh Banyak banget ya yang boleh didapat hari ini ya Nah sekarang walaupun teman-teman mereview Ilmu yang sudah didapat melalui post-test ini Oke silahkan dikerjakan Aku tunggu sampai 11.57 ya teman-teman ya Good luck Bye Terima kasih. 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 Wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih. 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 ya. Nah, job connector ini bersifat permanen nih, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman aku masih belum potensial nih, Kak. Gimana ya? Tenang aja. Nanti akan dibimbing terus sampai teman-teman bisa potensial berpengalaman minimal. Nah, ini ada materi-materinya. Teman-teman bisa lihat. Nanti di minggu pertama tentunya kita masih awal banget ya. Dasar banget. Kita akan belajar dengan introduction dan juga ada Python juga nih, teman-teman barangkali yang suka coding nih kita akan pelajarin semuanya di sini. Gitu. Ini untuk match duanya. Nah, ada juga nih career preparation. Di mana nanti teman-teman akan diajarkan juga cara membuat CV di mana CV-nya nanti biar bisa dilirik nih sama Asya Harding di atas teman-teman gitu. Oke. Udah selesai ya untuk pembacaan silabusnya. Teman-teman barangkali tertarik. Nanti bisa aja untuk menghubungi kontak persen yang tersedia di IGF Fullstack balap. Nah, gak kerasa udah jam 12 ya teman-teman ya ini ya. Oke. Nah, mungkin setelah pembacaan silabus, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Untuk akaratan mungkin bisa mengisi berapa link presensinya? Oke, udah ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya teman-teman ya. Nah, karena untuk keperluan benefit nantinya untuk operator sudah dibantu drop link presensi. Nah, teman-teman bisa langsung aja akses. Karena setelah ini akan ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa on cam sebentar yuk untuk kita jariin kenang-kenangan nih. Kalau kita pernah mengikuti mini bootcamp 12 kali ini bersama Fullstack Balap. Oke, yuk teman-teman. Oke, udah on cam semua ya. Oke, kita on cam dulu yuk. Aku tunggu nih teman-teman. Kita on cam kita waktu itu benar-benar mengabadikan momen ya kali ini ya. Karena kapan lagi nih kita bisa ketemu lagi sama teman-teman dari Sabang sama Broke ini. Oke. Yuk kita on cam dulu nih ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum on cam aku mau ngingetin juga jangan lupa untuk mengikuti giveaway kami yaitu mudah banget caranya teman-teman. Output instastory terbaik teman-teman selalu mengikuti mini bootcamp kali ini dan jangan lupa tag at Fullstack Balap. Karena nantinya teman-teman akan dapat reward berupa e-book dari Fullstack Balap. Keren banget ini dapat e-book ya teman-teman ya. Nah, barangkali nanti teman-teman bisa buat belajar mengenai data science atau mungkin buat career preparation teman-teman di depannya. Oke, yuk. Kita on cam untuk operator dibantu dokumentasinya ya. Operator bisa bantu itu? Oke, untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Sekarang untuk slide kedua. Slide kedua masih banyak yang off cam sih ini. kayak ke Nita Sofiana, ke Mangaratu Asyagian, ke Ratu, ke Gerda. Mungkin bisa on cam? Oke, udah ya. Satu, dua, tiga. Slide ketiga dan keempat. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide keempat ini off cam semua nih. Mungkin ada yang bisa on cam. Kakak Risma, Kakansa, Kak Putri Anugrah, Kak Syahnas, Kak Sawah, Kak Bulan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, udah semua. Oke, terima kasih ya Kak Danita ya. Nah, teman-teman udah ngerasain ya gimana seringnya belajar di mini bootcamp plus Sengbal Rini. Jangan lupa untuk dokter bootcamp ya, teman-teman ya. Oke, nah, kapan lagi nih teman-teman? Mengikuti bootcamp yang juga merupakan sertifikasi pelatihan dan juga penyalurkan kerja nih teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nanti teman-teman abis lu sebutnya mau ngapain. Karena partipasinya nanti akan dibantu nih sama Kak Ayutia setelah good tool and efficient dari full segment war untuk dibantu disalurkan kerja. Nah, jangan bingung-bingung jadinya ya. Oke, makasih buat partisipasi teman-teman semuanya telah mengikuti last session pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, karena udah jam 12 aku sebagai moderator Mamit Udu Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan ya teman-teman semuanya. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. 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 Terima kasih, Kak.